Mengapa seseorang merasa hidupnya terasa berat? Karena ia tidak memiliki tujuan hidup yang jelas. Mungkin kita kadang tidak memiliki target hidup yang jelas, sehingga hidup kita terasa berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uji syukur kita berniatkan kehadirat Allah SWT, pencipta langit dan bunyi yang maha pengasih lagi maha penyayang. Mengapa seseorang merasa hidupnya terasa berat? Karena ia tidak memiliki tujuan hidup yang jelas. Mungkin kita kadang tidak memiliki target hidup yang jelas, sehingga hidup kita terasa berat. Hari demi hari yang dilalui harusnya sekadarnya saja. Tidak terbayangkan apakah hari ini lebih baik dari hari kemarin, ataukah lebih buruk. Jika kita hanya mengisinya untuk urusan dunia, maka kita amatlah merugi. Semoga kita tidak termasuk golongan yang demikian. Amin. Sahabat, kalau tujuan hidup kita bukan akhirat melainkan dunia, maka pasti hidupnya akan terasa berat, karena dunia sangatlah kecil dan sempit. Tapi ia tetap memperebutkannya dengan orang lain. Bagi kita yang mencari akhirat, insyaAllah semua urusan dunia akan menjadi pahala. Karena saat kita ingin akhirat, akhirat itu luas, maka dunia yang pahit tidak akan terasa berat. Jika merasakan kesulitan dalam dunia, mereka akan bersabar dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Bahkan dia menganggap apa yang terjadi dalam hidupnya adalah ladang amal ibadah kepada Allah SWT. Jadi jangan merasa cemas akan segala hal. Belisah karena urusan dunia adalah bentuk jika kalian tidak bersyukur atas segala nikmat yang selama ini kita terikmat. Sejak dalam kandungan hingga usia sekarang ini. Allah memberikan kekisah sebagai manusia sebuah keistimewaan. Bahkan di seluruh alam semesta, disini diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Jadi, siap saja dalam usaha. Misalnya, kamu menginginkan rezakinya dimudahkan dan berlimpah. Tapi Allah sudah langsung mengirimkannya secara langsung. Allah ingin usaha kita. Allah ingin melihat semangat kita. Bagaimana usaha kita dalam mendekat, ya Allah? Misalnya, sambil kita berusaha, kita iriknya dengan doa, zikir, minta dimudahkan kepada Allah. Dunia itu sementara. Jadi, maksimalkan dengan kebaikan. Jika kita meminta sesuatu kepada Allah, rahasianya dekat, ya Allah. Yaitu ya dengan ibadah fardu, dan ibadah sutna, seperti sholat duha, tahajud, dan besoknya bekerja. Dan besoknya berusaha lagi. Lalu, malamnya kencengin lagi doanya. Sholatnya ditingkatkan lagi. Insya Allah, Allah akan memudahkan lagi kita. Apalagi, jika kita berdoa semata-mata karena mengharap ridonya. Saat kita mengalami kesulitan dalam hidup, dekati Allah. Adukan keluh kesakitak pada Allah. Berdoa kepada Allah. Agar Allah mudahkan segala hurufan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.